Pemimpin ritual maut di pantai payangan Jember, Jawa Timur, akhirnya membuat pengakuan ke pihak kepolisian. Pria bernama Nur Hasan ini mengaku sudah mendiskusikan rencana ritual tersebut pada pengikutnya. Ia juga menegaskan tak pernah memaksa pengikutnya untuk mengikuti acara ritual ini. Dikutip dari tribunews.com, Nur Hasan diketahui sudah dijemput penyidik Satreskrim Polres Jember di rumah sakit Dr. Subandi. Nur Hasan mengatakan ia bersama pengikutnya memang sepakat menggelar ritual dengan iuran Rp20.000. Nur Hasan juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan terkait ritual di pantai payangan Jember. Diketahui, Nur Hasan telah dijemput dari rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan pada selasa 15 Februari. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Satuan Reser Sedan Kriminal Polres Jember, IKP Komang Yogi Arya Wiguna. Tak hanya memeriksa Nur Hasan kepolisian, juga telah memeriksa feri luhur, satu dari korban selamat yang sama-sama dirawat di rumah sakit tersebut. Diketahui, Nur Hasan memimpin kelombok tunggal jatuh di Nusantara dan melakukan ritual yang berujung maut di pantai payangan pada Minggu 13 Februari dini hari. Nur Hasan mengorganisir 28 orang untuk meditasi di bibir pantai payangan, dusun payangan, desa Sumberjo, kecematan Ambulu, Kaupaten Jember. Naas, ritual ini berujung maut dan 11 orang tewas karena tergulung ombat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News.